Formula E, suka tidak suka, bisa menjadi satu catatan prestasi yang hebat bagi seorang Anies Baswedan. Apalagi kalau kemudian bisa diselenggarakan dan kemudian pergerakan roda ekonomi atau UMKM seperti yang selama ini digembar-gemborkan sukses. Itu menjadi modal bagi dia untuk kontestasi ke depan. Penyelenggaran Formula E, bila memang terwujud, apakah itu bisa menjadi prestasi atau menjadi duri? Halo Sobat, jumpa lagi di program Deditors Media Indonesia. Harus diakui, kalau ngomongin apa yang terjadi di DKI Jakarta, nggak cuma sekedar kemacetan yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Karena memang sudah menjadi bagian dari keseharian. Jadi kalau nggak macet, bukan Jakarta namanya. Membicarakan Jakarta juga tak bisa lepas dari sosok Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang akan menanggalkan jabatannya pada 16 Oktober 2022. Atau sekitar 11 bulan lagi, ia meninggalkan singgah sananya di Balai Kota Jakarta. Setelah itu, Anies duduk manis menikmati pensiun. Kalau memang akhirnya pensiun lho, kalau belum, kita belum tahu juga sih. Bisa jadi, Anies mungkin akan mengikuti kontestasi hajat besar yang bernama pemilihan presiden pada 2024. Padahal kalau kita telisik lebih dalam lagi, suka nggak suka, yang namanya posisi Gubernur DKI Jakarta itu memang seksi banget. Paling mudah dari posisi Gubernur untuk melangkah kepentas nasional seperti Joko Widodo. Padahal, sekali lagi, padahal kalau saja ada pemilihan Kepala Daerah di 2022, Anies masih boleh ikut lho. Boleh ikut berkontestasi karena baru satu priode yang menjabat. Jadi dimungkinkan kembali. Sayangnya, nggak ada pilkada di 2022. Karena semua dipusatkan pada 2024 yang bertajuk pilkada serentak. Jadi konsekuensinya, sejumlah kepala daerah yang dipilih pada periode 2017 dan 2018 nggak bisa lagi ikut berlaga di daerahnya masing-masing. Karena semua dipusatkan kepada pilkada serentak itu. Jadi mereka nanti, yang memang tidak bisa mengikuti kontestasi lagi, nggak bisa memperpanjang jabatannya karena digantikan oleh penjabat Kepala Daerah. Sampai digelarnya pilkada serentak 2024. Sayang banget kan ya. Padahal jadi Gubernur itu kan nggak mudah. Prestis banget, apalagi DKI Jakarta. Padahal nama Anies termasuk tiga besar di dalam berbagai survei sebagai kandidat presiden untuk menggantikan Joko Widodo. Nggak tanggung-tanggung loh, Anies bersaing ketat dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Coba kita lihat betapa moncernya karir Anies Baswedan. Dia pernah menjadi rektor universitas ternama, kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lulusan di luar negeri pula. Bayangkan, gimana nggak kurang pintarnya seorang Anies Baswedan. Tapi ternyata, kalau kemudian pada 2022 harus tanggal jabatan, ya itulah konsekuensi yang harus ditanggung. Kalau ngomong bahasa bule sih, fasisnya setara dengan kita ngobrol kayak gini nih, pakai bahasa Indonesia. Pokoknya keren lah, fasis. Eh, mungkin saja kalau tiba-tiba di tengah mimpinya, teriak-teriak mungkin pakai bahasa asing juga. Barangkali loh ya, saya sih nggak pernah ngeliat beliau tidur. Anies itu hebatnya, tidak pernah terdaftar sebagai kader partai politik, atau fungsionaris. Beda dengan yang namanya Ganjar dan juga Prabowo. Dua nama ini memang luar biasa, karena memang begitu lekat PDIP dan Gerindra. Jadi nggak usah diragukan lagi lah, posisi mereka di dalam parpolnya masing-masing. Tapi, coba kita lihat. Yang namanya kontestasi DKI Jakarta. Dulu, Anies itu tidak punya kendaraan. Anies itu tidak tahu diusung oleh siapa. Tapi ketika kemudian Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera begitu yakin, dia didampingi oleh Sandiaga Uno bisa menang. Dan terbukti, memang akhirnya mereka bisa berkuasa di ibu kota negara. Walaupun banyak pihak yang menyebut pada saat pilkada itu berlangsung, disinilah dimulainya politik identitas. Sesuatu yang sampai hari ini terus terjadi, terus terjadi, dan mungkin tak kapan akan berhenti. Apakah model ini yang akan kelak kembali diusung oleh Anies kalau dia akhirnya ikut kontestasi ke tingkat nasional? Waktu yang akan menjawab. Di sisi lain, apakah memang masih ada parpol yang masih tertarik untuk menggandeng dia nanti? Mengingat Anies sudah kehilangan momentum karena dia tidak lagi menjabat sebagai gubernur. Padahal dalam posisi gubernur, dia bisa berbuat banyak di DKI Jakarta. Kalau sudah menjadi seorang pangsiunan, entah apa yang akan dia kerjakan. Tapi, sekali lagi, siapa yang menyangka Anies bisa jadi gubernur? Sekali lagi, kalau kembali ke masa lalunya dia, siapa juga yang menyangka dia bisa menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Tidak ada. Mungkin itulah garis tangan dia. Kalau kemudian, selama masa jabatan gubernur ini, masih banyak yang beranggapan bahwa Anies lebih jago menata kata ketimbang menata kota, yaitu salah satu bagian yang memang tidak bisa dihindari. Oke lah, setiap orang boleh punya jagoan, setiap orang boleh punya keinginan, dan setiap orang boleh punya berharap, meraup, cuan. Tapi, ada hal yang memang harus betul-betul diperhatikan. Situasi akan makin rumit, kalau saja Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK menemukan adanya dugaan korupsi dalam penyelenggaran ajang balap Formula E yang bakal dihelat di Jakarta pada 2022. Bahkan santer terdengar, ajang ini akan digelar pada Juni 2022 sekaligus menyambut hari ulang tahun kota Jakarta. KPK memang sejauh ini baru meminta klarifikasi, baru meminta keterangan kepada pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penyelenggaran Formula E. Mungkin ceritanya akan beda kalau kemudian sudah meningkat kepada penyelidikan. Dan akan lebih berbeda lagi kalau sudah sampai pada tahap penyidikan. Nah, kalau sudah sampai pada penyidikan, maka akan ada yang namanya tersangka di situ. Biasanya seperti itu. Kita akan tahu, siapa yang tersangka di situ? Sejauh ini, KPK memang sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispura DKI Jakarta, Ahmad Firdaus, yang diperiksa selama 7 jam. Di sisi lain, KPK meminta masyarakat untuk aktif mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan. Ali menegaskan, KPK begerca berdasarkan bukti yang jelas. Soal ada kejanggalan atau tidak, KPK tidak dalam posisi menilai seperti itu. Dalam pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang menjadi pendukung Anies Baswedan, mereka menyebut, nggak ada tuh yang janggal dalam penganggaran Formula E. Itu disebutkan oleh anggota fraksi VKS, M. Taufik. Jadi kalau ada anggaran yang keluar dari APBD DKI sebanyak 560 miliar sebagai komitmen fee terhadap penyelenggaraan, itu sesuai kontrak dengan tim Formula E Operation atau IFEU. IFEU adalah manajemen induk perlombaan mobil listrik tersebut. Jadi dalam pandangan Taufik dan fraksi Gerindra, semuanya sisa-sah saja, tidak ada yang dilanggar. Anggota fraksi Partai Solidaris Indonesia, Antoni Winza Prabowo, justru mengatakan sebaliknya. PSI sudah menemukan banyak hal yang janggal sejak awal. Antoni menyebutkan PSI tidak ikut dalam membahas Formula E karena baru dilantik pada pertengahan 2019. Tapi saat itu sudah ada penetapan dari APBD perubahan bahwa ada anggaran terkait dengan komitmen fee di Formula E. Kalau kata Antoni, sebelum masuk DPRD pun kami sudah menolak yang namanya Formula E karena nggak ada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMB. Kalau tiba-tiba RPJMB itu muncul dalam APBD perubahan, itu sesuatu yang janggal. Kenapa janggal? Ya karena sejak awal tidak dibicarakan. Jadi disitulah PSI menemukan kejanggalan-kejagalannya. Bahkan dalam pandangan PSI, gelontoran dana masyarakat yang dikuhimpun lewat APBD sejumlah 560 miliar itu pun juga aneh. Terlalu mahal kejanggalan lain. Jakpro mengatakan berhasil bernegosiasi dengan FIO agar dana komitmen fee yang sebesar 560 miliar tersebut yang semula untuk dua musim penyelenggaraan bisa menjadi tiga musim penyelenggaraan. Lagi-lagi PSI menilai ada hal yang patut dicurigai. Katanya di awal dana penyelenggaraan luar biasa. Sampai 20 juta pound per tahun. Dan setiap tahun meningkat 2 juta pounds juga. Lalu sekarang bilang 560 miliar untuk tiga tahun. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sampai begitu sih angka-angkanya? Oke lah. Langkah KPK melakukan klarifikasi memang baru tahap awal. Jadi baru saja mengumpulkan informasi, mengumpulkan keterangan dan seperti itu. Belum sampai kepada tahap penyelidikan. Tapi kalau sudah sampai pada tahap penyelidikan, maka akan lebih banyak orang yang dipanggil dan akan meningkat lagi menjadi penyelidikan, maka akan mengarah kepada tersangka. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Siapa yang akan jadi tersangka? Waktulah yang akan menjawab. Jangan lupa loh, Anies itu pernah diperiksa jadi saksi. Waktu kasus munjul. Ini baru jadi saksi, belum jadi apa-apa. Terkait dengan pengadaan tanah di kawasan munjul Jakarta Timur. Yang pasti, Formula E menjadi salah satu batu sandungan bagi Anies kalau ingin melanjutkan langkah kepentas nasional. Jangan sampai nama dia muncul dalam pusaran penyelidikan Formula E kalau nggak ingin hilang kesempatan menjadi gubernur Indonesia. Formula E, suka tidak suka, bisa menjadi satu catatan prestasi yang hebat bagi seorang Anies Baswedan. Apalagi kalau kemudian bisa diselenggarakan dan kemudian pergerakan roda ekonomi atau UMKM seperti yang selama ini digembar-gemborkan sukses. Itu menjadi modal bagi dia untuk kontestasi ke depan. Penyelenggaran Formula E, bila memang terwujud, apakah itu bisa menjadi prestasi atau menjadi duri? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.